ini kita mau nunggu teman kita 3 menit lagi atau gimana ini ada berapa orang semua total anggota klub kita kabar saya luar biasa baik kalian gimana kabarnya how are you everything is okay how are you today okay now now luar biasa dasyat okay now we continue our lesson sejauh ini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita mulai tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya ada yang mau ditanya? atau saya yang bertanya deh gimana kita review pelajaran sebelumnya boleh kita review boleh kita review dulu? oke kita review kemarin pertemuan pertama kita belajar mengenai apa? ada yang masih ingat? atau ada yang lupa? ayo 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 dong mana suaranya ayo ayo mana? gak ada ya? pasti udah udah lupa ya oke ini pertama pertemuan pertama kita belajar tentang giving and asking opinion lanjut setelah itu kita belajar tentang apa? pertemuan kedua pertemuan kedua ketiga kita belajar tentang report report text kita belajar tentang report text nah hari ini kita masuk ke pelajaran kita mengenai poster ada yang tahu apa itu poster? sebelumnya saya tanya ada anak baru sini is there a new student in this class? is there a new student? прекратkan remokinkan menganggilan selamat menikmati 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 atau untuk sudah menikmati sudah menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati adikmati selamat menikmati 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 inilah dia heading nya heading itu bisa kalian letakkan di bawah ataupun di atas jadi maksud dari poster ini apa-apa maksudnya itu mengajak orang-orang untuk yang namanya melakukan gogreen atau penghijauan gogreen atau yang namanya penghijauan nah inilah dia heading picture nya yang mana picture nya ini gambar bumi sedangkan konten nya iya heading itu maksudnya itu konten ininya topiknya topiknya mengenai apa gitu bener sekali mbak Oni itu lagi sebut juga yang heading sedangkan untuk konten itu isinya ini lagi konten nya teman-teman bisa lihat semua teman-teman bisa lihat semua yang saya garis lingkar yang barusan itu merupakan konten nah konten daripada saya kasih iklan tersebut daripada iklan nya tersebut jadi konten nya itu apa kalian buatlah kalimat semenarik mungkin yang bisa menarik perhatian daripada orang-orang untuk melakukan iklan kalian atau untuk membeli barang yang kalian mau itu nah kayak ini kan konten nya itu kan it's time to do not to think plant some trees to save the world ini waktunya untuk melakukan bukan untuk berpikir lagi jadi tanamlah pohon untuk menyelamatkan bumi nah berarti itu secara tidak langsung dalam konten they ask the audience mereka mengajak para pembaca ataupun para peserta yang melihatnya itu untuk menanam pohon supaya apa itulah tadi heading itu apa supaya melakukan go green nah sampai sini paham paham ada yang kurang ikhlas ada yang tidak tahu ada yang bingung bawa nih paham mbak tika mbak tika mbak nana mbak umi mbak ika mbak muji paham atau hampa hampa itu lagunya Ari Lasso oke wikanti nih baik awas ya nanti ya nah tadi aku sudah jelaskan picture kalian bisa lihat picture nya itu apa inilah gambar bumi dimana Indonesia kalian bisa lihat gambar bumi ini dimana letak Indonesia ada yang bisa lihat Indonesia di gambar itu ada situ Indonesia cuma dibalik sebelah kanannya ada yang bisa lihat di bagian sini Indonesia kalau diputar gambar bumi itu bagian situlah Indonesia nah picture nya ini apa bukan bukan di sini mbak ini bukan Indonesia bukan salah ini ini nih yang saya lingkarin ini tadi yang setengah lingkaran ini itulah Indonesia di dekat situ nah you can see that they explain that picture gambar itu yaitu illustrate the situation of things of people the function of picture is to make poster more impressed gak bisa ya saya putar apa-apa oke gambar itu dimaksudkan untuk namanya memberi kesan keindahan daripada poster itu selain itu juga gambar juga memberi dibuat supaya lebih menarik poster tersebut nah supaya ada gambar itu karena gambar itu loh tiba-tiba berhenti apa ya maksudnya ini gitu biasanya kalau kalian lihat-lihat iklan pun di di televisi atau di baliho-baliho itu kalian pasti ketika lihat kalian tertarik dengan gambarnya kalian pasti berhenti dan baca ini apa ya baru kalian baca oh ini maksudnya gini nah jadi kalian tahu kan itu karena gambarnya itulah pemikat mata kalian makanya tadi yang disebut juga eye catching eye catching ya eye catching itulah tadi ya gambar lah makanya kalian terpesona 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 sedangkan di message-nya itu kalian bisa lihat ya itu to give instruction masalahnya saya nggak bayar minum makanya nggak bisa minum aqua nah in message in message itu apa itu arti in message itu maksudnya itu to give instruction warning or advice to whom the poster is far jadi memberikan informasi peringatan ataupun advice apa advice bimbingan arahan kepada orang yang melihat poster itu atau yang ditujukan oleh si poster itu pertanyaan saya satu dari poster ini siapakah pembacanya yang dimaksud oleh pembuat poster ayo ayo siapa yang dituju oleh poster ini ayo 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 siapa yang ditujuinya ayo 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 semua dari kalangan baik itu yang SD SMP SMA maupun anak-anak sekolahan Pintar mbaknya kita lanjut and then dan itu si heading heading itu apa the main idea of making poster yaitu ya bener mbak sebenernya mbak Ika yang bener all people in the world semua orang yang di dunia karena dia untuk go green kan headingnya itu apa heading itu tujuannya itu the main idea of making poster ide utama atau ya ide utama daripada pembuatan posternya itu sendiri nah itulah dia headingnya makanya disinilah poinnya untuk mengajak orang-orang tadi makanya dibuat lebih besar dibandingkan si message-nya sampai sini jelas ada yang mau ditanya tanya lah ya saya kan sudah dijelas dengan kibas Indonesia ya emang nanti saya pakai masalah ikin mbak nanti saya tanya awas kalau nggak tahu ya ya orang ini suka nanya-nanya loh and then kita continue nah tadi kita tinggalkan yang namanya poster biar kita masuk ke yang namanya Instruction Instruction itu ini gimana rin namanya Instruction Halo mbak Siti Umayyah how do you do pucin terima kasih terima kasih kedai terima kasih Oke, kita tinggalkan yang namanya poster, kita masuk ke yang namanya instruction. Instruksi itu yaitu instruksi. Instruksi itu dibagi dua tipe diarah, two type of instruction. The first one is consequences and the second one is action. Yang pertama itu consequences, yang kedua itu yang namanya action. Ada yang tahu apa itu sequencer? Ada yang tahu apa itu sequencer? Halo? Mbak? Sequencer? Mbak O, nih, bantu saya. Mbak O, Siti, bantu saya. Mbak Ika, apa itu sequencer? Ayo dong, apik dong. Iya, benar sekali. Sequencer itu yaitu urutan atau yang namanya tahapan. Itu yang dimaksud dengan consequencer. Nah, kalau action itu apa? Action. Action. Action, Mbak. Mbak. Action, Mbak. Ya, benar. Tim, nggak kan? Atau action. Wah, rame orangnya yang menjawab itu-itu saja. Kita lanjut. Nah, setelah itu dalam sequencer itu biasanya dipakai apa? Nah, itu biasanya dipakai yang namanya first. Ada kata first. Lalu ada kata then. Lalu ada kata next. After that. Dan akhirnya itu finally. Maksudnya itu gimana untuk penggunanya? First. Artinya first itu ada yang tahu? First. Artinya? Yes. Pinter, Mbak Oni. Aduh, Mbak Oni makanan apa tadi, Mbak? Yes. Then artinya. Wah, bagi saya ya nanti. Hari Minggu bagi saya ya si urunya. Ya, lalu. Atau selanjutnya. Ya. Next. Next. Apa ini next? Next. Next. Beri rootnya atau selanjutnya. Juga bisa. Jadi then dan next itu hampir mirip. Nah, after that. Setelah itu. Setelah itu. Setelah itu. Setelah itu. Ya, setelah itu. Ya, akhirnya atau terakhir. Nah, sudah tahu? Jadi, biasanya digunakan yang namanya kelima daripada kata ini untuk membentuk suatu instruction dalam benti pesequencer. Ini Toma. Do you understand? Mengerti? Paham? Bingung? Oke. Kita lanjut. Dan untuk yang namanya continuing ataupun lanjutannya dalam suatu kalimat instruction, itu kalian bisa gunakan kata N. Artinya? Artinya? N. Artinya? N. Artinya? Dan. 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 Dan iya selanjutnya kemudian terus next next selanjutnya after this yakin setelah this apa bahasa inggrisnya yakin mbak Umi yes setelah ini following this ikuti ikuti ini nah when aparti when when itu bukan when aparti when when itu bukan singkatan dari nama orang Wendy ya salah itu when 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 api tuh iya bener sekali when when itu artinya kapan bukan kapan sih kalau disini artinya bukan kapan ketiga once juga mbak namanya juga laptop tua mbak jadi kipas nih itu kedengeran banget ya maaf ya laptop tua tadi di rumah iya once itu sekali dan while itu selama sampai sini paham semua kata-katanya jadi kalian harus gunakan ini untuk menyambung satu kalimat kita lima yang lainnya paham terima kasih Halo Mbak Erly Iya sebenarnya artinya itu memang sementara Cuman while disini bisa kalian selama Atau sementara pun bisa juga sih Oke kita lanjut Mbak Erly ketinggalan gosip terbaru tadi Mbak Lalu untuk mengakhiri daripada yang namanya Instruction dalam sequencer Kalian bisa menggunakan yang tadi satu Finally, baru lastly And to finish Seperti to finish it To finish apa, to finish apa gitu Jadi itu merupakan sudah ending daripada suatu Kalimat instructionnya And then Untuk warning Ada yang tahu warning itu apa? Tadi saya sudah jelaskan Warning itu apa? Warning itu Iya benar sekali Mbak Peringatan Jadi warning Is giving information Of danger situation That happen For people do something And usually In the form of imperative But it may occur With the model Smask And shoot Jadi warning itu Merupakan suatu Pemberian informasi Mengenai bahaya Situasi berbahaya Yang terjadi Yang diberikan kepada orang Untuk melakukan sesuatu Dan biasanya Itu Dibu kita Menggunakan yang namanya Kata must Dan kata do Nah kalau kalian sudah Memuncul kata must Dan kata do Itu berarti Harus kalian lakukan Tidak boleh Tidak Contohnya You should do The midterm Kalian harus Mengerjakan Yang namanya UTS Nah Seperti itulah Contohnya Itu sebenarnya sih Peringatan secara Tidak langsung sih Pada kalian Supaya kalian kerjain Nanti Oke Continue Nah Ini kalian bisa Lihat Contohnya Di dalam Yang namanya Warning Di dalam warning Itu bisa kalian Pakai kata-kata ini Bisa pakai ini You should do Atau you should Not You should do Atau you should not Jadi kalian harus Atau tidak harus Baru Sama dengan You must Or you must not Juga ada yang namanya Kata don Don itu Kalau sudah dibilang Kata don Berarti jangan pernah dilakukan Don't bother me Jangan ganggu saya Don't disturb me Jangan sentuh saya Ini sama Jangan ganggu saya Don't touch me Jangan sentuh saya Don't teach me Jangan mengajari saya Don't watch me Jangan perhatikan saya Nah Ada yang bisa kasih contoh Dengan menggunakan kata don Ayo Yes Benar sekali mbak Don't forget me Don't forget me ya Lanjut Ada lagi Tadi itu dari mbak Ika Masing-masing buat Satu kalimat Menggunakan kata Don Mbak Ika sudah Ayo Gunakan kata don Don't speak Don't love me Wih Mbak Nangana Lanjut Mbak Siti Umaya Mbak Sri Muji Mbak Umi Mbak Umi Nah ini sekretaris kita keluar ya Mbak Oni Don't crying Lanjut Don't bite me Lanjut Mbak Ika Mbak Ika Bukan Mbak Umi Sudah Mbak Oni Sudah Mbak Nana Sudah Lalu Mbak Sri Muji Dan Mbak Siti Umaya Don't look me Yes Mbak Sri Muji Mbak Siti Umaya Lagi sibuk ya Oke Siapa yang bisa membantu Satu kalimat lagi Yang menggunakan kata don Yes Don't judge me Don't judge me Kalian juga bisa menggunakan yang namanya kata beware Beware Atau beware of Atau look out Atau watch out Don't judge me Dan juga watch out Makanya ketika kalian nonton Ketika ada misalnya pemeran prianya Lagi jalan gitu Lalu si wanita melihat ada port gitu Ada port bunga Yang jatuh dari lantai delapan Mau mengenai kepala si pemeran pria Si wanita selalu bilang What's up What's up honey Katanya apa sih gitu kan Nah Itu dia Hati-hati Itu artinya Hati-hati Awas Itu dia Sampai sini jelas Oke kita lanjut Nah disini ada There is a long wire connected to the computer At prison you are using your computer And your little brother is playing a toy car behind the computer You see what he is doing and warm Don't touch the wire Perlu diartikan Artinya Ada Kabel Penghubung Ataupun Iya Kabel penghubung Ke komputer Di saat yang bersamaan Di saat itu Kalian sedang menggunakan komputer kalian itu Dan adik laki-laki kalian Sedang bermain mobil-mobilan di belakang komputer Dan kalian lagi melihatnya itu Melihat dia lagi main mobil-mobilan Pasti kalian bilang Don't touch the wire Jangan pegang kabelnya ya di Biasanya itu Kalo kakak-kakak Biasanya langsung Jangan disitu kau Nanti kau lu dinikan Ya kan Jangan disitu Nanti kau kesetrum Mertau Pasti kayak gitu kan Biasanya kayak gitu Kalo kakak-kakak Pasti cerewet Bukan don't touch Jangan dipegang ya di Kabelnya gak ada Jangan disitu Nanti kesetrum Kau lu tahu Kau rasa Ya kan Bener gak Bener gak Bener gak Ah no respon Oke Disini ada yang namanya Percakapan Antara si Gabriel Dengan ibunya Perhatikan bagus-bagus Perhatikan baik-baik Mom Let me go out For a while please Where are you going Gap I'd like to visit Grayson He got Incident This morning He is In hospital now The mother Say Okay Be careful honey Thank you mom Pertanyaan saya Manakah Yang merupakan Kalimat Peringatan Ya Be careful Sebenernya Be careful itu Digabung Kayak yang dibilang Pak Nana Saya Sengaja itu Memisah Thank you Honey Ya Ya bener Teman-teman pada bener semua Yaitu Yang merupakan Warning itu Be careful Honey Yang ini Sebenernya Yang point utama itu Be careful Oke Next Nah Ada yang namanya Giving advice Kita bahas Banyak lagi nih ya Giving advice Itu Yaitu untuk memberikan To give someone A recommendation About what should be Dan Memberitahukan Kepada seseorang Sebuah saran Atau rekomendasi Untuk Melakukan Apa yang harus Dilakukan Nah Kita lihat Ada contohnya Asking advice Kalau kalian bertanya Untuk advice Kalian bisa gunakan What should Atau What do you think should Atau What do you advise Could you give me Some advice for What do you What you would advise What would you do if Do you think I should Nah Misalnya Kalian lagi berantem Sama teman Misalnya gini deh Mbak Muji Dan Mbak Oni Lagi berantem Kemarin Jamba-jambaan Apa ya Jamba-jambaan Bahasa Indonesianya ya Kita bilang Pukul-pukulan aja deh ya Saya bingung Lagi pukul-pukulan Kemarin Mbak Sri Muji Dan Mbak Oni Lagi pukul-pukulan Di tengah jalan Rupanya Setelah sampai di rumah Mbak Oni Ketemu sama Mbak Erli Bertanyalah Mbak Oni Tadi aku ketemu Sama Mbak Muji Tanyakan Kenapa Aku bertengkar Aku berpelahi Di tengah jalan Pukul-pukulan Nah Mbak Erli Memberi nasihat Jangan harusnya Gak boleh begitu Blah-blah Blah-blah Nasehatnya panjang lebar Otomatis Mbak Oni ini Pasti bertanya Apa yang harus Kulakukan Nah itu bisa kalian gunakan What should I do Bisa juga kalian tambahkan disini Kalian gunakan What should Ditambahkan I do Yang kulakukan Apakah harus Yang kulakukan Itu arti What should I do Atau bisa juga What do you think should Menurut lu gimana Gitu loh Atau What do you advise Arahan lu gimana Bagusnya itu gimana Maksudnya Could you give me some advice for Jadi Misalnya itu Kalian gunakan Could you give me some advice for this situation Bisa kamu memberikan beberapa Saran untuk Situasi ini Nah bisa juga Kalian pakai yang lain-lainnya itu Jadi satu Satu Kejadian Bisa kalian gunakan Masing-masing itu Tapi cukup dipilih Salah satu Jangan digunakan semuanya Kalau digunakan semuanya Itu orang bingung Ini mau ngasih Mau minta pendapat Atau gimana Ini sebenarnya Gitu juga Orang marah juga Terakhirnya Pergilah kau Kutunya Musuh kamu minta pendapat sama aku Mungkin yang bilangnya pula Ya selesai itu masalah Paham Sampai sini Dipilih satu ya Paham Any questions Nah saya ulang lagi Misalnya tadi Saya kasih perumpamaan Perumpamaan tadi Mbak Oni Lagi berkelahi Dengan Mbak Sri Muji Rupanya pulang-pulang Mbak Oni ketemu Sama Mbak Erli Dimana Mbak Oni cerita Bahwa tadi ketemu Mbak Sri Muji Dan Tarik-tarikan rambut Sampai pukul-pukulan Di tengah jalan Lalu Mbak Mbak Lalu Mbak Erli Dia menasehatin Mbak Oni Gitu Harusnya gak boleh Kayak gitu Harusnya dewasa Itulah misalnya Ini ya Nasihatnya Lalu Mbak Oni bertanya Apa yang Jadi apa yang harus Kulakukan Nah Disitulah Ketika Mbak Oni bertanya Itulah yang dimaksud dengan Asking advice Meminta saran Atau meminta arahan Atau meminta bimbingan Caranya gimana Bisa Mbak Oni gunakan Salah satu daripada Kalimat ini semua Bisa Mbak Bisa Mbak pakai What should Tambahkan kata lainnya What should I do Atau So Bisa juga Mbak pakai What do you think Should I do Apa yang Menurutmu Kayak mana lah Harus kubuat Itulah ya Jadi kalian pilih saja Salah satunya Jangan digunakan Semua Sudah paham Mbak Oni? Selanjutnya Tapi ngomong-ngomong Gini ya Ngomong-ngomong Gini ya Ketua kelas kita Mana? Masuknya Mana ini? Jangan bilang Goreng ikan lagi Oh Kira yang goreng ikan lagi Kalau goreng ikan Saya suruh nanti Kalau goreng ikan Saya suruh Bawa hari minggu Nanti ya Nah Setelah kalian bertanya Advice tadi Setelah tadi Mbak Oni Bertanya advice Kepada Mbak Erli Mbak Erli Pasti memberikan Bimbingan itu Memberikan arahan Itulah yang disebut juga Dengan giving advice Jadi Yang menasehat Dia pasti menjawab You should Do You should say sorry To Sri Mungji Itulah contohnya tadi kan Kamu harus bilang maaf Ke Sri Mungji Atau bisa juga Kalian digunakan I think You should Atau ought to Atau you ought to Atau I advise you To say sorry Atau If I were you I would Jika aku jadi kamu Aku akan melakukan ini Itulah yang If I were you I would Yang ini Sedangkan I would recommend Saya merekomendasikan Saya mengarahkan Kamu Untuk That You Atau you Better Kamu harus Kamu lebih baik Memberitahukan You must Kamu harus Supaya orang yang kalian Supaya orang yang disaran itu Mau mengikuti apa yang kalian mau Cepat 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 Supaya orang yang kalian boleh Sampir mau mengikuti kalian Kalian digunakan saja Kata ini You must Jadi kemungkinan besar Dia akan mengerjakan Saran dari kalian Paham? Kata ini Paham? Oke Kita lanjut Nah ini ada contoh Contohnya itu Yaitu Si Ratna dan si Putri Good morning Putri Good morning Ratna Look so confused How are you Putri? I'm confused Now Why? My girlfriend Lah Ya Kok jadi my girlfriend ya Maksudnya itu my boyfriend Salah My boyfriend Forbate me To follow Bukan mbak Salah tulis Bukan NSB My boyfriend Forbate me To follow The singing competition If you were me What would you tell her? Lalu saya Yang salah Buat namanya I would say I would say that The competition Is very important To you And instead The price of competition Would you give to her? That's good idea I will do it Thank you very much Ratna Now I want to go to Canton See you well You're welcome See you too Nah Ceritanya ini Si Ratnanya Itu lagi ketemu Sama si Putri Si Putrinya kebingungan Kenapa? Karena Dianya Disuruh temannya Untuk mengikuti Yang namanya Lomba nyanyi Nah Dia tanya Apa sih Ratna Ratna Jika kau jadi aku Apa yang harus kau katakan? Dia bilang si Ratna Yaudah lah Aku ikut aja Karena Lomba nyanyi itu penting Untukmu Apalagi Kado nya nanti Kado Hadiahnya nanti Jadi saya kau kasihkan ke dia Datang si Putri bilang Bagus juga ide ini ya Yaudah lah Aku ikut lah Makasih ya Ratna Atau sarannya Sekarang mau pergi ke Kantin Ke kantin Dadah Dianya bilang Sama Bye-bye Ketanyakan Nah pertanyaan saya Dimanakah Yang merupakan Asking Advice Kata yang mana Merupakan Asking Advice Ayo Asking Advice Yes Benar sekali mbak Jawabannya itu What would you tell her? Giving Advice nya Ayo and giving advice nya yang mana? Yes I will say that Itu merupakan giving advice nya Ya benar sekali mbak lini Nah sejauh ini ada pertanyaan Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita sudah mau selesai ini kelasnya Nah untuk UTS Nanti setelah kelas ini akan saya bagikan link nya Kira-kira kalau saya suruh selesainya jam 4 subuh Selesai gak itu? Jam 4 subuh Selesai gak itu? Kira-kira Untuk semua teman-teman 10 soal Jangan sekarang Oke kalau gitu saya kasih Sabtu gimana? Sabtu 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 Oh atau gini Saya kasih link nya Iya kita pakai link Kita pakai link Cuma seperti biasa Seperti semester lalu Bagi yang telah mengumpulkan jamnya nanti Itu dikurangi 5 poin Gimana Semester lalu kan PPKN kan saya buat seperti itu Atau besok aja saya bagikan Besok malam Gimana? Ayo kita ambil kesepakatan Oke Saya bagikan link nya ya Oke saya bagikan Saya tunggu sampai pukul Ini 10 Waktunya 6 jam Cukup gak ya 9 Saya tunggu sampai pukul 6 pagi nanti ya Siapa yang lewat daripada pukul 6 Nanti nilainya Dikort Dikorting Dipotong 5 koin Setuju? Setuju? Akhir kata untuk kalian Akhir kata untuk kalian You can never quiet Winner never quiet And quieters never win Artinya Kamu jangan pernah menyerah Karena pemenang itu Gampang kok Karena pemenang itu Tidak pernah menyerah Dan orang yang menyerah itu Tidak akan pernah menang Good night And keep fighting Cayo Thank you for your Attending tonight Semangat Selamat malam Nanti saya bagikan link nya ya Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah